Pemirsa sebanyak tiga cabang olahraga melakukan pergantian atlet sebelum finalisasi pada delegation registration meeting atau DRM PON ke-21 Aceh, Sumatera Utara tahun 2024. Saya sudah tunggu tiga hari, tidak ada jawaban. Satu bulan menjelang pekan olahraga nasional 21 Aceh, Sumatera Utara 2024, Kodi Riau terus melakukan sejumlah persiapan termasuk kesiapan keapsahan data atlet Riau yang akan bertanding. Wakil Ketua Satu Kodi Riau, Hairul Fahmi mengatakan bahwa sebelum divinalisasi pada delegation registration meeting PON 21 Aceh, Sumatera Utara 2024, sebanyak tiga cabang olahraga melakukan pergantian atlet karena kendala administrasi. Ketiga cabang olahraga tersebut diantaranya basket, silat, dan taekwondo. Kendala-kendala utama saja, yang kendala utama itu ya tadi kan masalah administrasi dia hamil dan sebagainya, terus ada yang cedera kan, itu saja yang kita ganti. Ada berapa orang mau? Saya total nggak, nggak apa juga semua, tetapi yang kita dapat laporan kemarin dari segi cabang, itu yang bermasalah ada tiga cabang, ada basket, ada silat, terus kalau nggak salah saya ada satu taekwondo. Tapi taekwondo kemarin udah selesai. Saat ini pengurus Koniriau tengah mengikuti delegation registration meeting PON 21 2024 untuk wilayah Sumatera Utara yang tengah berlangsung dari tanggal 7 hingga 10 Agustus 2024. Adin Danila Rozana dan Randi Saputra melaporkan.